Open House Imlek 2575 di Sasana Duta Tai Chi Indonesia diawali dengan beragam senam yang dipandu oleh instruktur senam tai chi yakni senam awes 3 sebuah gerakan senam yang menggabungkan unsur aerobik, weight training, dan stretching para peserta mengikuti gerakan-gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kebukaran dan fleksibilitas tubuh pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga terutama senam dan tai chi disampaikan Ketua Duta Tai Chi Indonesia, Tony Leono dalam rangkaian acara Open House Imlek 1575 di Sasana Duta Tai Chi Indonesia menurut Tony Leono, melalui senam dan tai chi dirinya ingin mengajak semua orang untuk aktif bergerak dan merasakan manfaatnya bagi kesehatan fisik dan mental selain itu juga disampaikan bahwa dengan latihan senam tai chi dan Ling Tien Kung dapat mengatasi obesitas kita membentuk Ling Tien Kung melatih di Twitter dan sempat hampir meninggal karena ketika tai chi tidak makan Ling Tien Kung tidak mati badannya besar pernah 109 milu ketika pelatih tai chi Ling Tien Kung berapa lama? Pertamanya 113 Pertama 113 setelah latihan 95 95 kalau mau lihat fotonya saya ada tebut tangan buat Bapak Utomo berdayau biasa mati di kodam bersama saya pada waktu itu jadi sampai pangdam terheran-heran kok bisa turunnya begitu gratis ketua Dewan Pembina Duta Tai Chi Indonesia F.I. Tegu Kinarto dalam sambutannya menyambut tahun baru Imlek ini menjadi semangat kebersamaan yakni kolaborasi antara tradisi khas Tionghoa dan khas Jawa selain senam dalam acara ini juga diselenggarakan sesi edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang dan pola makan yang sehat mengundang para ahli gisi Sasana Duta Tai Chi Indonesia juga mengadakan pembagian angpau kepada para tamu sebagai bagian dari tradisi Imlek sebanyak 600 angpau dan dorpres dibagikan kepada para tamu yang hadir memberikan nuansa kebahagiaan dan kemakmuran dalam menyambut tahun baru Imlek sub indo by broth3rmax Lepian kumpidak mak